Apakah relevan ya kalau kita mengatakan bahwa sebuah aksi 10 Agustus itu harus ditandingi, harus dianggap sebagai ancaman? Yang pertama sekali saya melihat dibalik persekusi kepada Rocky Gerung itu bukan kepada ucapannya justru, itu hanya momentum yang mereka cari. Saya sudah lama ingin membungkam orang-orang vokal, jadi dari fakta-fakta ini menurut saya justru negara sedang bermain api. Kenapa bermain api? Harusnya persoalan-persoalan Rocky Gerung ini yang notabene itu adalah persoalan-persoalan privat, ini menjadi mengemuka, menjadi publik dan seolah-olah ini sebuah kegentingan begitu. Kenapa orang yang dalam tanda petik mengkritik Jokowi pada akhirnya cuma dua pilihan, apakah dia menjadi penjilat, seperti yang suka pakai sorban itu siapa namanya? Saya sampai lupa namanya itu, Nambalin ya, Nambalin gitu ya, banyak lagi lah seniman-seniman yang lain, atau yang kedua dia mati secara perdata. Terima kasih telah menonton! 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 Misalkan tentang dulu tidak menggunakan dana APBN untuk kereta cepat maupun di KN Faktanya menggunakan APBN Ini sebuah pelanggaran terhadap konstitusi Dan yang paling parah terjadi adalah menabrak putusan-putusan pengadilan Itu sangat tidak tepat dilakukan oleh seorang presiden Presiden itu harus menjadi contoh, public figure yang memberikan contoh kepada warga negara Bahwa dia ini sebagai presiden tidak lepas dari hukum Artinya ketika kita menegakkan hukum, hukum itu berlaku bukan hanya kepada masyarakat Tapi juga kepada diri saya Di dalam ilmu hukum disebut due process of law Menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum Nah ini yang terjadi, boro-boro menegakkan hukum Jadi kalau ada tuntutan people power Hanya saja yang membedakan eskalasinya ini lebih besar Tanggal 10 Agustus dibanding yang dulu yang masih sporadis Dan terjadi hanya di beberapa tempat Tidak diorganisir secara profesional Seperti rencana tanggal 10 Agustus Begitu Cak Selamat Ya sudah ada perkembangan baru Dr. Mahmatovic Terkait dengan pernyataan konferensi pers dari Rocky Gerung Dan nampak-nampaknya ada substansi permintaan maaf Ya kalau saya tidak salah menyebut tolong saya dikoreksi juga Saya juga tolong dikoreksi kalau senyala men saya ini keliru Tidak sesuai dengan informasinya Yang kita juga memperhatikan Nah pertanyaan krusialnya Bagaimana ini perjalanan proses hukum berikutnya Dan tentu seberapa pengaruhnya Bagi penegakan hukum Dan saluran-saluran aspirasi dengan koridor-koridor konstitusional Sebagaimana diantaranya proses pemakzulan Presiden Jokowi ke depan ini Menurut Dr. Mahmatovic Ya mestinya harus ada checks and balance Check and balance Saya tidak tahu ya Karena tadi saya di Jalan Tol Posisinya mengembundi Jadi saya tidak melihat apakah ada pernyataan Kalau benar-benar Rocky Gerung Menyampaikan permintaan maaf Ini tidak beda dengan yang dilakukan Cak Nun Ketika menyebut fear on begitu Nah justru menunjukkan kepada saya Di negeri ini bukan lagi demokrasi Kebebasan berekspreksi pun tidak ada Itu kan kebebasan berekspresi Seorang seniman pernyatanya beda dengan saya Dengan Cak Selamat Kita memacai Mereka itu memakai Apa namanya Falsafa yang out of the book Kalau saya masih Berpedoman pada buku-buku pada teori Kalau mereka kan tidak out of the book Nah kalau suara-suara sumbang itu Dinilai sebagai serangan Sebagai ancaman Dan kemudian orangnya dipersekusi cara fisik Memang arahnya yang saya lihat Kenapa orang yang Dalam tanda petik mengkritik Jokowi Pada akhirnya cuma dua pilihan Apakah dia menjadi penjilat Seperti yang suka pakai sorban Siapa namanya itu Saya sampai lupa namanya itu Ngabalin ya Ngabalin itu Banyak lagi lah seniman-seniman yang lain Nah atau yang kedua Dia mati secara perdata Nah saya melihat Seorang intelektual seperti Rocky Gerung Yang dilarang tampil di sana sini Seorang caknun yang pada akhirnya Nanti kalau tidak maaf Juga akan dilarang tampil di sana sini Itu kan menimbulkan Apa yang saya sebut sebagai Kematian perdata Orang tidak bisa mencari nafkah Ya Intelektual itu Pendapatannya kan ketika dia Bercerama di sana Bercerama di sini Di undang bicara di sana Di undang bicara di sini Jadi Kalau benar Itu hak pribadi Rocky Gerung Dan saya tidak bisa Menyalahkan Karena mungkin itu berada pada Situasi yang tiap-tiap orang itu Secara sikis berbeda ya Tingkat Tingkat Keberaniannya Tetapi Dalam kontak umum Apa yang terjadi Preser yang terjadi Kepada caknun Kepada Rocky Gerung Dan dulu menimpa Sahabat saya Mbak Neno Warisman Atau Bunda Neno Warisman Juga Pak Riham Itu yang saya sebut Sebagai kematian perdata Orang ditekan di sana sini Jadi inilah yang disebut Bukan proses hukum Tak selamat Tapi hukuman Yang harusnya Proses hukum itu Ada yang mengadu dulu Yang mengadu ini Punya legal standing gak Kemudian diperiksa Saksi-saksi Setelah mengadu Diperiksa-saksi Disajikan data-data Baru nanti orang yang diadukan Itu yang diperiksa Ini kan tidak lewat itu semua Dan inilah yang Sepakat saya menyebut Inilah negara oligarki Kalau negara Hukum Tidak mungkin terjadi proses itu Mekanismenya tetap harus Dengan mengelakukan undangan Klarifikasi Memeresak-saksi Bukti Kemudian menaikkan Dari penyelidikan Penyidikan Karena ini bukan Delik khusus Juga bukan delik yang istimewa Ini Penghinaan ringan Dan memang semua orang Mungkin menempuh cara yang seperti itu Daripada mati secara perdata Mati secara perdata Sunyi senyap Kita menjadi kurus kering Begitu Cak Selamat Menganalisa saya Apa Aspek hukum Di balai pernyataan Maafnya Rocky Gerung Terima kasih